Intro Meski sudah sejak lama berseteru, Amerika Serikat kini mulai melemah dan mencari bantuan dari China, Washington meminta Beijing menggunakan pengaruhnya untuk mencegah Iran menyerang Israel. Ketakutan besar dihadapi oleh Amerika Serikat hingga harus mencari jalan terjal menghubungi China lewat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinkan. Blinkan melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri China, Wong Xi. Pada Jumat 12 April 2024 untuk meminta bantuan, permohonan Amerika Serikat ini direspons oleh China dengan medesak Amerika Serikat memainkan peran konstruktif di Timur Tengah. China juga tak bisa mengampuni aksi jahat dari Israel yang menyerang konsulat Iran di wilayah Damascus. Sehingga menurut China, wajar jika Iran marah dan berencana melakukan serangan balasan. Diketahui Amerika Serikat telah berulang kali mengajukan permohonan publik agar China berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis termasuk melalui tekanan terhadap Iran yang mendukung milisi Hamas. Sebaliknya, Beijing juga berulang kali mengkritik Amerika Serikat karena menunjukkan sikap bias terhadap aksi Israel menyerang Gaza. China kini juga menyerukan agar gencatan senjata di wilayah Gaza segera dilakukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!